Keluhan dari pengurus Popsi Kalimantan Selatan dan pemilik rumah biliar yang disampaikan melalui forum Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Banjarmasin tertidak lanjuti oleh pihak Dinas Kebudaya Pemuda Olahraga dan Parwisata atau Disbut Porapar Kota Banjarmasin. Pihak Disbut Porapar akan mencoba mengkoordinasikan hal tersebut kepimpinan khususnya wali kota Banjarmasin sesuai dengan permintaan dari para pemilik rumah biliar, terlebih demi kepentingan para atlet Kalimantan Selatan yang akan berlagadi PON nantinya. Koordinasi ini dilakukan lantaran asuran diterapkan tahun merupakan edaran yang langsung diturunkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FORKOM Pindah. Terima kasih. Biar kita juga bangga kemarin sempat berprestasi di beberapa komitur, namun pendudukan di akhir-akhir tahun kita menurun. Kita memang tidak pembindahannya secara langsung, kalau tidak kita lewat KONI. Nah, terkait apa dengan pendapat ini tadi, yaitu kerja nomor 12 tahun 2016, Bank Jelenggara di bulan malam. Tadi rasanya sudah, ya, titik perang, segera akan direvisi berda itu, tapi kebetulan ada Wakil Ketua Bapak Pemberda, dan itu sudah diajukan Bapak Pemberda untuk segera diajukan kekepimpinan di para pemilik rumah, untuk direvisi berda itu. Sementara itu, KASAT Pol PP Kota Banjarmasin Ahmad Mujain juga menjelaskan saat ini masih tidak ada toleransi dan mereka tetap memegang teguh aturan, serta edaran dari pihak FORKOM Pindah Kota Banjarmasin, terutama dalam pengoperasionalan rumah biliar. KASAT Pol PP Kota Banjarmasin Ahmad Mujain juga menjelaskan saat ini menyebutkan tempat di bulan malam itu memang diwajikan untuk tutup selama bulan kemudahan ini. Dan ini coba kita upayakan, sosialisasikan sejak awal, dan Alhamdulillah memang berjalan selama beberapa waktu terakhir ini di dunia usaha di Kota Banjarmasin juga operatif. Nah, terkait dengan aspirasi yang disampaikan pada hari ini, tadi juga sudah didengar oleh semua SKPD yang terkait, termasuk juga di Dewa, ada beberapa hal yang disepakati, terutama nanti mungkin ada adanya keupayaan, revisi, ataupun perbaikan daripada materi berda terkait dengan masuknya biliar untuk sebagai kriteria tempat hiburan. Nah, ini mungkin tidak pembahasannya yang cukup panjang. Dalam permasalahan ini, pihak pengurus biliar dan pemilik rumah biliar berharap biliar tidak termasuk dan tergolong tempat hiburan malam namun merupakan sarana olahraga dan sarana hiburan. Masyarakat, ADN Warhuta TV Banjarmasin.